Kali ini kami mempersembahkan partai catur yang sangat-sangat keren antara Glingsberg melawan Miguel Nadrov terjadi di Warsawa Polandia tahun 1929 partai ini sendiri dilabeli sebagai polis imortal Glingsberg memegang putih membuka permainan dengan langkah pion D4 Miguel Nadrov membalas dengan pion F5 pertahanan Belanda pion putih C4 kuda G hitam ke F6 kuda B putih ke C3 kemudian pion hitam E6 kuda G putih ke F3 pion hitam D5 variasi Stonewall pada pertahanan Belanda langkah selanjutnya dari putih adalah pion ke E3 pion hitam C6 gajah perang putih D3 Miguel Nadrov kemudian melangkahkan gajah gelap ke D6 rokade pendek dari kedua pemain kuda C putih ke E2 selanjutnya langkah kuda B hitam ke D7 kuda F putih ke G5 menyerang pion hitam E6 dan pada posisi ini Miguel Nadrov langsung tancap gas ia mengorbankan gajah gelap makan pion putih H2 skak akan tetapi putih tidak menerima pengorbanan tersebut putih memilih menggeser raja ke H1 jika pada posisi ini raja putih makan gajah di H2 maka kuda F hitam ke G4 skak raja ke G8 akan dibalas menteri makan kuda dan pada game aslinya setelah langkah gajah hitam makan pion putih putih H2 putih lebih memilih menggerakkan raja ke H1 Miguel Nadrov respon dengan langkah kuda F ke G4 putih kemudian melindungi kuda di G5 dengan langkah pion ke F4 langkah selanjutnya dari Miguel Nadrov adalah menteri ke E8 klink spread kemudian mencoba memberi ruang bagi raja dengan langkah pion ke G3 menteri hitam ke H5 putih menjawab dengan langkah raja ke K2 dan pada posisi ini Miguel Nadrov kembali melakukan pengorbanan ia melangkahkan gajah gelap ke K1 jika pada posisi ini raja putih makan gajah gelap dengan menteri hitam ke petak H2 atau jika pada posisi ini putih melangkahkan benteng makan gajah hitam maka skagmat dalam dua langkah Hai karena alasan itulah setelah pengorbanan gajah hitam ke petak ke petak K1 putih merespon dengan kuda makan gajah kemudian menteri hitam ke H2 skag raja putih ke F3 dan pada posisi ini lagi-lagi Miguel Nadrov melakukan pengorbanan pion E5 dan setelah langkah pion D putih makan pion di E5 Miguel Nadrov mengorbankan kuda D makan pion putih E5 skag pion putih makan kuda dibalas dengan kuda hitam makan pion kembali skag raja putih hanya bisa ke F4 kemudian langkah skag dengan kuda hitam ke K6 putih memuturkan raja ke F3 langkah selanjutnya dari hitam adalah pengorbanan pion ke petak F4 langkah selanjutnya dari hitam adalah pengorbanan pion ke petak F4 Miguel Nadrov mengorbankan gajah terang ke petak G4 skag jika pada posisi ini putih melangkahkan raja ke E3 maka gajah makan menteri karena itu pada game aslinya putih memilih langkah raja makan gajah di G4 namun pada posisi seperti ini selanjutnya Miguel Nadrov akan melakukan skag mat dengan pengorbanan pion ke petak E5 skag hanya dalam dua langkah jika kawan-kawan mau silahkan pause video ini dan temukanlah langkah selanjutnya dari hitam Pertama-tama Miguel Nadrov melakukan skag dengan pengorbanan kuda ke petak E5 skag di sini satu-satunya opsi bagi putih adalah langkah pion makan kuda dan akhirnya langkah pamungkas pada partai catur ini Miguel Nadrov melakukan skag dengan pion ke G5 skag mat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton